Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan enjoy channel Channel yang membahas berita teraktual Terhangat dan sedang menjadi Perbincangan publik Teman-teman kali ini yang akan kita bahas Mengenai wacana pemerintah Yang akan memungut pajak Sembakau dan Pajak di pendidikan Istilahnya adalah Pajak pertambahan nilai atau PPN Di Sembakau dan PPN di pendidikan Ini yang menemui kontroversi Yang menemui penolakan dari banyak kalangan Bahkan Muhammadiyah dan ANU menolak wacana itu Nah teman-teman Kalau kita melihat wacana itu Sebenarnya ini belum menjadi undang-undang Tetapi ini masih Berupa wacana Wacana berupa draft terkait PPN Sembakau Walaupun kalau kita melihat teman-teman Di media sosial itu Bahwa PPN Sembakau itu Tidak semuanya akan dikenakan Mungkin kalau Sembakau itu berupa beras Mungkin beras premium Yang dikenakan pajak Ini kalau kita baca di media itu Teman-teman Karena kalau kita melihat Sembakau Sembakau itu terdiri dari Beras Daging Gula Garam Buah Sayur Bumbu-bumbuan Ini masuk di Sembakau Nah kalau jenis-jenis ini Kena pajak Tentu nanti akan Harganya akan Menjadi naik Kalau sudah naik Tentu memberatkan Di masyarakat Pada saat ini Teman-teman Kita semua Sedang menghadapi Pandemi Virus Corona Dimana di saat ini Banyak pengangguran Banyak PHK Lapangan pekerjaan Juga terbatas Nah kalau ini Dilakukan pemerintah Dengan menaikan Atau dengan memungut Pacak dari Sembakau Ini tentu Akan memberatkan Di masyarakat Sekali lagi teman-teman Walaupun pemerintah Nanti akan menaikan Atau memungut Pacak Misalkan di beras Beras itu yang Premium Kenapa premium itu Kena pajak Karena premium itu Ini logika kita teman-teman Karena premium itu Dikonsumsi oleh Orang-orang kaya Orang-orang yang punya duit Maka ini yang Dikenakan pajak Itu kemarin Kalau kita baca Di media sosial Teman-teman Jadi Yang kena pajak Adalah Beras-beras Yang Nilainya Atau kualitasnya Lebih baik Bukan beras yang Standar Tetapi apapun Alasannya teman-teman Undang-undang Peraturan itu Tergantung dari Di lapangannya Bagaimana pelaksanaan Di lapangannya Apakah benar Ini beras Ini tidak kena pajak Atau kena pajak Nah inilah yang Menjadi pertanyaan Di masyarakat Karena itulah Banyak penolakan Terkait Wajak Salah satu Contohnya teman-teman Gubernur Jatengah Pak Ganjar Pranowo Ini mengkritik Terkait wajak Wajak itu Wajak Wajak kalau Sembakau itu Mau dikenakan pajak Seperti yang kita Lihat ini teman-teman Di kumparan Gubernur Ganjar Kritik Pajak Sembakau Kebangetan Ini sudah Mengkritik teman-teman Padahal ini dari Politikus PDIP Gubernur Jatengah Ganjar Pranowo Mengkritik Wacana pemerintah pusat Mengenakan pajak Pertambahan nilai PPN Pada Sembakau Atau barang Kebutuhan pokok Itu belum jelas ya Tapi menurut saya Kebangetan Keterlaluan lah Kalau itu dilakukan Ujar Ganjar Saat ditemui di rumah Dinasnya Sabtu 12 Juni 2021 Menurut Ganjar Penarikan pajak Sembakau Hanya akan membuat Beban hidup masyarakat Bertambah berat Kalau tidak salah Masih draft Undang-undang kan ya Kalau undang-undang Masih lama Tapi apakah Seteknis itu Saya kok tidak yakin Jangan kebangetan lah Kalau itu Tegas dia Jadi jangan kebangetan Sampai-sampai Sembakau Mau dikenakan pajak Beras Garam Gula Daging Bubuan Sayuran Bumbu-bumbuan Kena pajak Wah ini teman-teman Tetapi kalau kita melihat Penjualan Beras katakanlah Di supermarket Teman-teman Di match itu Itu sudah kena pajak Sebenarnya itu Jadi barang masuk Di supermarket Itu kena pajak Walaupun itu Bubu-bumbuan Satu sayuran Nah yang dimaksud Pemerintah itu yang mana Kalau barang itu Masuk di supermarket Maka sebenarnya Sembakau itu Sudah ada PPN-nya Sudah kena pajak Terkecuali Kalau Ini di pasar tradisional Memang Kita melihat Tidak ada pajak itu Jadi masyarakat Yang menjual di pasar Jadi jual beli Di sana itu Tidak ada pajak Tetapi kalau sudah masuk Minimarket Supermarket Ini baru kena pajak Baik itu Beras Daging Garam Gula Bawa-buahan Sayuran Bumbu-bumbuan Jadi bumbu-bumbu itu juga Kena pajak Itu kalau masuk di Supermarket Dan itu sudah lama Itu Nah yang dimaksud Pemerintah itu yang mana Apakah yang Sudah ada Seperti di supermarket Atau di pasar-pasar Tradisional Nah kalau di pasar tradisional Nanti Dikenakan pajak Tentu Memberatkan di masyarakat Kok kebangetan Ini Kata Ganjar Pranowo Teman-teman Karena sembako Adalah kebutuhan Pokok di Masyarakat Baik masyarakat Golongan rendah Menengah Atau atas Semua membutuhkan itu Nah kalau itu Dikenai pajak Tentu Sangat memberatkan Jadi ingin menambah APBN Ya jangan sampai Yang kecil-kecil Seperti itu Kena pajak Nanti akan memberatkan Di masyarakat Jadi kebutuhan pajak Memang diperlukan Oleh negara Karena negara Perlu pajak Karena negara itu Membutuhkan pajak Tentu nanti akan Kembali kepada Masyarakat Misalkan untuk Membangun jalan Dan sebagainya Tetapi kok Jangan kebangetan Sampai Sembako ini Dikenakan pajak Itu kira-kira Kemudian Masalah pendidikan Juga begitu Pendidikan ternyata Juga Menuhai penolakan Dari beberapa Tokoh Dari beberapa kalangan Jangan sampai Dunia pendidikan itu Kena PPN Kena pajak Intinya itu Teman-teman Walaupun kita melihat Pendidikan itu Tidak hanya Di sekolah formal Misalkan SD, SMP, SMA Tetapi ada dunia pendidikan Yang lain Misalkan di Pelatihan Di kursus Ini Ada Biaya memang Kalau kita Latihan Atau Kursus Itu ada Biayanya Dan biaya cukup Cukup Tinggi juga Jadi ada yang Les itu juga Perlu biaya Nah apakah itu Yang dimaksud Yang akan Dikenakan pajak Atau Pendidikan formal Yang seperti SD, SMP, SMA Perguruan tinggi Atau seperti apa Nah Kalau itu Dikenakan pajak Ini Memberatkan Di Dunia pendidikan Karena Sebenarnya Pendidikan Itu adalah Tanggung jawab Negara Tanggung jawab Pemerintah Misalkan di Nahdaturulama Di Muhammadiyah Itu kan Punya Pendidikan Punya Sekolah-sekolah Baik SD, SMP SMA Perguruan tinggi Seperti di Muhammadiyah itu Punya itu DNO juga Punya Nah Kalau itu Dikenai pajak Ini Yang Memberatkan Penyelenggaranya Itu Yaitu di Nahdaturulama Atau di Muhammadiyah Memberatkan Karena Sebenarnya Tugas pendidikan Kewajibannya Itu ada Di tangan Pemerintah Jadi Kalau NO Muhammadiyah itu Punya pendidikan Sebenarnya Itu membantu Membantu Pemerintah Untuk Menyerdaskan Kehidupan Bermasyarakat Karena Sebenarnya Teman-teman Pendidikan Yang Dicenggarakan Di Ormas itu Di Nahdaturulama Atau di Muhammadiyah itu Sebenarnya Membantu Pemerintah Dalam rangka Mencerdaskan Kehidupan Berbangsa Dan Bernegara Ini tugas Dan kewajiban Pemerintah Bukan Kewajiban Dari Ormas Nah Kalau ada Ormas Yang Mendidikan Dunia pendidikan Tentu Ini Sangat Membantu Pemerintah Jadi Pemerintah Sangat Dibantu Oleh Organisasi Seperti itu Yang Menyerangkan Dunia pendidikan Nah Ini Kok ada Wacana Malah Akan Dikenakan PPN Pajak Pertambahan Nilai Untuk Lembaga Pendidikan Ini Yang Memberatkan Nah Teman Teman Untuk Lebih Jelasnya Kita Akan Baca Pendapat Dari Mohamadiyah Terkait Ini Wacana PPN Dunia pendidikan Ini Kita Baca Berita Teman Teman Dari CNN Indonesia Mohamadiyah Mengatakan PPN Sekolah Tubruk Konstitusi Dan Pancasila Ini Serius Teman Teman Yang Disampaikan Oleh PP Mohamadiyah Pimpinan Pusat Mohamadiyah Menolak Rencana Penerapan Pajak Pertambahan Nilai PPN Untuk Bidang Penyidikan Kebijakan Macam Ini Dinilai Bertentangan Dengan Konstitusi Dan Tak Layak Dilanjutkan Ketau Umum PP Mohamadiyah Haider Nasir Menyatakan Keberatan Atas Wacana Penerapan PPN Bidang Penyidikan Sebagaimana Tertuang Dalam Draft Rancangan Undang-Undang Revisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan Jadi Ini Masih Draft Ia Menyatakan Pemerintah Seharusnya Yang Paling Bertanggung Jawab Dan Berkewajiban Dalam Penyelenggaran Pendidikan Termasuk Mengalokasikan Anggaran Pendidikan Sebesar 20% Dari ABPN Sesuai Dengan Amanat Undang-Undang Jadi Amat Undang-Undang Itu Bahwa Alokasi Anggaran Pendidikan Itu Ada 20% Dari ABPN Ini Cukup Besar Teman-teman Ormas Keagamaan Seperti Muhammadiyah NO Kristen Katolik Dan Sebagainya Sustru Meringankan Beban Dan Membantu Pemerintah Yang Semestinya Diberi Reward Atau Penghargaan Bukan Malah Ditindak Dan Dibubani Pajak Yang Pasti Memberatkan Kebijakan BPN Bidang Pendidikan Jelas Berhentangan Dengan Konstitusi Dan Tidak Boleh Diteruskan Kata Pak Haidar Nasir Dalam Keterangannya Jumat 11 Juni 2021 Rencana Penerapan PPN Bidang Pendidikan Kata Pak Haidar Jelas Berhentangan Dengan Undang Undang Dasar 1945 Pasal 31 Pendidikan Dan Keberayaan Poinnya Tentang Bagaimana Setiap Warga Negara Berhak Mendapat Pendidikan Dan Pemerintah Pemerintah Termasuk Kemenku Dan DPR Mestinya Mendukung Dan Memberi Kemudahan Bagi Organisasi Kemasyarakatan Yang Menyelenggarakan Pendidikan Secara Sukarela Dan Berdasarkan Semangat Pengabdian Untuk Mencedaskan Kehidupan Bangsa Ujar Pak Haidar Nasir Itu Pendapat Dari Muhammadiyah Menolak Terkait PPN Pendidikan Karena Pemerintah Wajib Menyelenggarakan Pendidikan Dan Membiayai Pendidikan Itu Bahkan Menurut Pak Aidan Nasir Kalau ini Teruskan Tentu Akan Menubruk Undang-Undang Dasar Maupun Pancasila Jadi Ini Teman-teman Yang perlu Dikalis Bahwa Memang Memberatkan Kalau PPN Nanti Dibubankan Kepada Lembaga Pendidikan Baik Lembaga Pendidikan Formal Informal Baik Lembaga Pendidikan Yang Sudah Kita Ketahui SD SMP SMA Maupun Lembaga Pendidikan Di Sektor Pelatihan Atau Sektor Kursus Lembaga Kursus Ini Akan Memberatkan Kalau Dilakukan Dengan Memut Pajak Dari Lembaga Pendidikan Tersebut Itu Teman-teman Berbagai Kalangan Yang menolak Ada lagi Teman-teman Ini Dari Ustadz Yusuf Mansur Ini Juga Berpendapat Mengenai Pajak Pendidikan Ini Teman-teman Kita Ambil Berita Dari Kumparan Teman-teman NU Dan Mohamadiyah Tolak Pajak Pendidikan Yusuf Mansur Ikut Buka Suara Rencana Pemerintah Mengenakan Pajak Pertama Nilai PPN Pada Jasa Pendidikan Menemui Polemik Terbaru Organisasi Keagaman NU Dan Mohamadiyah Ikut Menolak Rencana Tersebut Rencana Mengenai Pajak Itu Pun Mengusik Ustad Yusuf Mansur Dalam Akun Instagram Yusuf Mansur Pun Mempertanyakan Langkah Pemerintah Setelah Adanya Penolakan Dari Dua Organisasi Besar Keagamaan Tersebut NO Dan Mohamadiyah Sudah Nolak Lah Kalau Dua Lembaga Yang Lebih Gede Dari Gaban Ini Sudah Nolak Masa Iya Pemerintah Dan Kementerian Terkait Jalan Terus Rada Gak Mungkin Tulis Yusuf Mansur Dalam Laman Instagram Pribadinya Sabtu 12 Juni 2021 Ustadz Yusuf Mansur Lantas Mengusulkan Kedua Organisasi Keagamaan Ini Bisa Diperbesar Perannya Agar Bisa Mendapatkan Posisi Tawar Yang Lebih Baik Terhadap Kebijakan Pemerintah Agaknya Dua Lembaga Ini Harus Dikedein Lebih Lagi Lanjutnya UMY Juga Mengajak Anak-anak Indonesia Untuk Ikut Andil Dengan Cara Masuk Ke Lembaga Pendidikan Milik NO Dan Mohamadiyah Harapannya Ekosistem Keduanya Makin Besar Tidak Hanya Pendidikan UMD Juga Mendorong Agar Umat Memanfaatkan Semua Fasilitas Dari Kedua Organisasi Secara Maksimal Tujuannya Untuk Membangun Ekosistem Ekonomi Dari NO Dan Mohamadiyah Nah Ini Pak Yusuf Mansur Mesti Ekonomi Yang Dibahas Jadi Menurut Pak Yusuf Mansur Ini NO Dan Mohamadiyah Menolak Terkait BPN Di Sektor Pendidikan Malah Yusuf Mansur Ini Menghimbau Agar Masyarakat Ini Ikut Berpartisipasi Dalam Lembaga NO Dan Mohamadiyah Dengan Cara Masuklah Anak-anak Itu Untuk Belajar Di Mohamadiyah Atau Di NO Lembaga Pendidikannya Jadi Kalau NO Dan Mohamadiyah Semakin Besar Maka Ini Secara Ekonomi Juga Akan Besar Bisa Memanfaatkan Dari Lembaga Itu Untuk Masalah Di Ekonomi Jadi Kalau Yusuf Mansur Ini Bicara Ekonomi Ekonomi Bisnis Terus Tetapi Juga Positif Apa Yang Disampaikan Pak Ustadz Yusuf Mansur Terkait Komentarnya Yang Mengatakan Bahwa NO Mohamadiyah Menolak BPN Di Sektor Pendidikan Dan Mengimbau Kepada Masyarakat Untuk Ikut Memperbesar NO Dan Mohamadiyah Di Sektor Pendidikan Itu Teman Teman Wacana Pemerintah Terkait BPN Pajak Pertambahan Nilai Di Sektor Pendidikan Dan Sektor Sembako Banyak Yang Menolak Terkait Itu Lalu Bagaimana Menurut Pendapat Teman Apakah Menolak Atau Menerima Rencana Pemerintah Yang Akan Memut Pajak Di Sektor Pendidikan Dan Sektor Sembako Dan Terima Kasih Teman Teman Telah Menonton Video Ini Jangan Lupa Like Subscribe Share Dan Comment Di Channel Ini Agar Kita Bisa Membangun Channel Ini Menjadi Lebih Baik Lagi Sukses Terlalu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax